Perguruan Sejati Jilid 18 Sebagai seorang murid dari Tian Liong Bun, Cheng Cheng tak berani membantah pada Xiao Choo Jin-nya, lain dengan Tia Xiao Bue, ia agak bandel. Di sini ada Cici Wan Jie yang menjaga, apapun tak perlu dikuatitkan bukan? Apa salahnya mengajak kami berjalan-jalan? Melihat keramaian kota Lem Chiong ini aku bukan pergi jalan-jalan, tidak jalan-jalan pun biar, pokoknya soal ikut keluar, diam-diam saja di kamar sana gue membosankan, bantah Xiao Bue. Sudahlah, Wan Jie turut bicara, engkau sebagai to aku apa salahnya mengajak mereka berjalan-jalan, biar mereka tambah pengalaman. Soal di sini, biar aku saja yang menjaga, jangan lama-lama saja, atas desakan Wan Jie ini Tiong Jiok terpaksa menganggukan kepala. Cheng Cheng tidak membuang kesempatan baik, ia minta ketegasan dari Xiao Choo Jin-nya, bolahkah aku turut juga tanyanya perlahan. Baiklah, tapi kalian harus dengar kata dan jangan membuat onar di luaran baik, jawab Xiao Bue dan Cheng Cheng hampir berbareng. Pokoknya asal kita tutup mulut dan diam-diam sudah cukup bukan aku tidak melarang kamu membuka mulut, yang penting jangan usilan terhadap urusan di luar, karena ingin diajak segala perkataan Tiong Jiok diakan terus kedua gadis itu. Mereka segera meninggalkan hotel itu menuju keluar. Setiap ketemu penginapan, mereka pasti masuk dan menyerap-nyerapi apakah rombongan Yau Kian Chee sudah tiba apa belum. Entah berapa banyak penginapan yang didatangi, tapi yang dicari belum juga diketemukan. Sungguh begitu mereka tak bosan, mencari dan mencari terus. Sewaktu mereka memasuki sebuah gang, Xiao Bue berkata dengan perlahan kepada Tiong Jiok. Tau aku ada yang menguntiti kita sedari tadi, mana tanya Tiong Jiok. Engkau jangan menoleh dulu, ia berada di belakang kita. Tiong Jiok mengangguk dan terus berjalan lagi dengan dua kawannya pura-pura tidak mengetahui sedang diikuti orang. Setelah beberapa tindak, dengan tiba-tiba ia membungkukan tubuh, pura-pura membetulkan sepatunya. Padahal melalui selangkangannya sendiri, ia melihat ke belakang. Tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua, dengan pakaian serba hitam, dan jenggot yang panjang, bertopi tikar yang dibelesaki sampai ke dekat mata, sedang memperlahan langkahnya, mengintil terus di belakang. Ah, buaya tik-tok semacam itu tak perlu diladani kata Tiong Jiok. Yang terus berjalan ke muka, mencari lagi penginapan-penginapan seperti tadi. Tapi yang dicari belum juga diketemukan, dan membuatnya mengambil kesimpulan bahwa Yau Kian Chee dan lain-lainnya belum tiba di kota itu. Mari kita pulang, kata Tiong Jiok mengajak kawan-kawannya. Sehabis berkata ia membalik badan, sehingga bersampokan matu dengan laki-laki penguntit itu. Tampak dengan tegas laki-laki itu menjadi gugup dan bingung. Untuk menghilangkan kegugupannya ini, ia membalik badan dan terus masuk ke sebuah gang. Hektometer, kurcaci semacam itu jangan dikasih hati kata Syao Bwee. Sudah ku katakan manusia semacam itu tak perlu diladani tapi toh aku harus ingat soal kecil bisa berakibat besar. Janganlah tergelincir karena kerikil kecil Tiong Jiok berpikir, apa yang diucapkan si gadis memang benar. Maka berkatalah ia, kalau begitu kalian tunggu di sini, biar ku ciduk buaya TikTok itu ia berlari mengejar laki-laki tadi. Kedalam gang. Setelah berjalan beberapa puluh langkah, ia mendapatkan gang itu buntu. Ia jadi heran, kemana perginya laki-laki itu? Timbul penasarannya, dicarinya orang itu dengan pandangan mata. Ia melihat gang itu cukup ramai, banyak pedagang yang menggelar dagangannya di balai-balai, di samping itu terdapat warung kopi dan beberapa tukang lawak. Tiba-tiba saja ia melihat baju hitam dan topi tikar yang dipakai laki-laki tadi sudah melumbuk di keranjang tukang lawak. Tukang lawak itu berusia setengah tua, kepalanya botak dan licin, sedang asyik menghitung duit receh sambil menundukan kepala. Tiong Jiok dengan cepat menghampiri tukang lawak itu. Ia bertolak pinggang dan berdiri di depan tukang lawak itu. Si botak tetap menghitung uangnya, seperti tidak melihat kedatangan pemuda kita. Pak banyak untung, menghitung uang terus tegur Tiong Jiok setengah berguyon. Mendengar teguran ini si botak mendongak, ia tersenyum-senyum, Oh, kong cuma beli apa Tiong Jiok menegasi tukang lawak itu, ia heran sendiri, karena si botak itu bukan laki-laki yang sedang dicarinya. Ia pura-pura sebagai pembeli sambil memegang baju hitam itu. Apakah baju ini dijual Pak Benar, yang ada di sini semuanya barang dagangan, tapi, tapi, untuk apa Kongcu membeli baju bekas? Oh, tadi kulihat seorang sahabat memakai pakaian hitam dan topi tikar semacam ini begitu pantas dan keren, maka timbun niatku membelinya juga, Hahaha, apakah sahabatmu itu seorang setengah bayah yang berjanggut si tukang lawak menegasi? Benar. Apakah bapak melihatnya juga bukan melihat lagi, lebih dari itu? Pakaian ini ku beli darinya, Oh, begitu untuk apa aku membohong, itu tidak baik. Pakaian hitam dan topi tikar ini ku beli darinya, Cik, kalau Kongcu penuju bayari saja modalnya apakah yang menjual baju ini sudah pergi jauh ya? Barusan saja ia pergi, Kalau Kongcu tidak percaya ku beli dengan harga Cik, tanyakanlah padanya ia baru keluar gang, aku bukan tidak percaya, tapi kebanyakan tukang dagang suka membohong, sekarang ku coba menanyakan dulu padanya, Tiong Giyok terus keluar gang meninggalkan tukang lawak itu. Sesampainya di luar menjadi heran, bukan saja laki-laki berjenggot itu tidak kelihatan, Siaw Bwe dan Ceng Ceng yang disuruh menunggu di luar gang pun tidak kelihatan mata hidungnya. Biarpun begitu ia tidak merasa terlalu khawatir, karena ia yakin benar, bahwa kedua gadis itu pasti tidak kenapa-napa, karena memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Dan ia hanya menduga bahwa kedua gadis itu sudah pulang terlebih dahulu ke hotel. Maka ia pun tidak mau lama-lama di situ atau mencari lagi laki-laki berjenggot tadi, tergesa-gesa pulang ke hotel. Begitu ia masuk, mendapatkan ibunya dan Tioma sudah tidur nyenyak. Sedangkan Wan Jie belum tidur, ia asyik terpekur seorang diri, entah apa yang sedang direnungkan. Mana yang lain? Pertanyaan Wan Jie. Apakah mereka belum pulang? Tiong Giyok balik bertanya. Justru aku menanya padamu kemana yang lain. Kalau begitu mereka belum pulang, aku harus mencarinya. Kenapa bisa begitu? Tiong Giyok menceritakan apa yang dialaminya barusan. Kalau begitu lekaslah karim mereka, tapi jangan lama-lama, pesan Wan Jie. Dengan mengambil jalan tadi, Tiong Giyok keluar hotel mencari Ceng Ceng dan Siau Bue. Eh, keadaan di jalan sudah agak sepi, toko-toko sudah banyak yang tutup, jalan raya tampaknya menjadi legaan. Ia berjalan dengan langkah lebar. Entah berapa lama ia berjalan ubek-ubekan belum juga menemui kedua kawannya itu. Saking kesalnya, ia memutuskan tidak melanjutkan untuk mencari, dan cepat-cepat pulang ke hotel. Di perjalanan pulang, dirinya dibuat terkejut taalang kepalang, sesosok tubuh yang bergerak cepat menyambar seorang laki-laki berbaju ke labu. Terus dibawa ke atas genteng. Perbuatannya itu luar biasa berani. Dan memang benar gerak cepatnya membuat orang-orang itu melongo dibuatnya. Tiong Giyok mengawasi terus ke atas, lalu menyusul dari bawah, setelah berada di tempat sepi, ia pun mencelat ke atas genteng dan mengejar bayangan itu. Semakin lama ia berhasil mendekati orang itu, yang dikejar pun mengetahui dirinya dibayangi orang, maka berlari semakin cepat. Kepandaian meringankan tubuh orang itu membuat Tiong Giyok kagum. Dalam waktu singkat ia tak berhasil mencandak. Hei kawan! Bisakah berhenti sejenak teriak Tiong Giyok? Seruan ini tidak diguberis, karena bayangan itu berlari semakin cepat. Jika engkau tak mau berhenti, jangan sesalkan tindakanku yang kurang sopan ancam Tiong Giyok. Bayangan itu tetap tidak memperdulikan peringatan Tiong Giyok, bahkan ia berlari semakin kencang. Tiong Giyok menjadi mangkel, ia mempercepat larinya dan membuktikan ancamannya. Nah sambutlah seranganku. Orang itu tidak berhenti, tapi membalik tubuh sambil berlari terus. Orang yang dikempitnya dilemparkan pada Tiong Giyok dijadikan tameng. Dengan terpaksa Tiong Giyok menghentikan serangannya, menagapi orang itu. Siao Chu Jin jangan menyerang lagi aku ceng-ceng seru bayangan itu. Hektometer apa yang sedang kau perbuat? Dan siapa orang ini bentak Tiong Giyok dengan gusar sambil mendelik. Siao Chu Jin jangan gusar, dengarkanlah dulu ceritaku kata ceng-ceng sambil menundukan kepala. Waktu kau masuk ke dalam gang mengejar laki-laki berjenggot, kami menunggu di depan. Kami melihat orang itu telah mengganti baju hijau, untuk melaporkan kepadamu sangat makan waktu, maka kami bersepakat bersama Siao Buwee membuntuti orang itu. Usaha kami berhasil dan mengetahui di mana sarang mereka. Siao Buwee sedang menunggu di sana, sedang aku disuruh pulang untuk melapor kepadamu. Dan tak kira begitu sampai di depan hotel ku lihat Siao Chu Jin berada di luar, sedang dibuntuti orang ini. Selanjutnya apa yang ku perbuat Siao Chu Jin tahu sendiri tak perlu, ku jelaskan lagi untung kau berlaku waspada dan bisa membekuk bangsat ini, kata Tiong Giyok sambil menurunkan laki-laki itu dari tangannya. Ia menjadi kaget karena laki-laki itu sudah meninggal dunia. Ia menyesali Ceng-Ceng berlaku kelewat kejam, tapi pendapatnya itu lekas berubah, karena melihat bibir laki-laki itu sangat biru, ditambah liang hidung dan kupinya mengalirkan darah, menandakan ia terkena racun yang hebat sekali. Orang ini pasti salah satu anggota perkumpulan yang mempunyai peraturan keras dan kejam. Lihatlah. Untuk menutup mulut ia berani membunuh diri ia meriksa tubuh orang dengan teliti, sedikit pun tidak mendapat sesuatu benda yang dapat dipakai mengusut asal-usul orang itu. Guna mencegah terjadinya heboh di kota itu, tubuh itu dikuburnya dengan rapi. Siao Buwee di mana, ajak aku ke sana Ceng-Ceng menganggukan kepala dan berjalan ke arah timur dengan cepat, Tiong Giyok mengikuti dari belakang dengan cepat juga. Siao Buwee berada di sebuah kudil tua yang dijadikan sarang penjahat kata Ceng-Ceng. Lekaslah ke sana jangan ngomong saja, kata Tiong Giyok. Kudil tua yang dituju mereka bernama H.O.O. Sin, malaikat sungai, dan letaknya di tepian sebuah sungai yang lebar. Dahulunya kudil itu dijadikan tempat sembahyang oleh penduduk Lem Ciong, lebih-lebih kalau terjadi banjir, yang dianggap oleh penduduk bahwa malaikat sungai mengamuk dan meminta sesajian. Maka berduyun-duyunlah penduduk itu datang bersembahyang, meminta berkah dan keselamatan. Akan tetapi pada tahun-tahun belakangan, setelah pemerintah mengadakan perbaikan irigasi bencana banjir tak pernah terulang lagi. Penduduk yang biasa datang bersembahyang pun turut berkurang. Kuil itu makin lama makin sepi, akhirnya tidak ada yang mengurus lagi. Kerusakan demi kerusakan terjadi terus tanpa perbaikan, sehingga menjadi bobrok sekali. Pohon liu yang tumbuh di sekitar kuil sudah tua dan rimbon menutupi jendela-jendela, membuat keadaan di dalamnya gelap dan angker. Tiong Giok dan Ceng Ceng tiba di kuil, mereka tidak langsung masuk. Mengamat-amati dulu keadaan kuil dari sebelah luar. Keadaan masih gelap benar, ditambah rimbunnya pohon liu itu, keadaan di dalam kuil tampaknya semakin gelap bulita. Waktu mereka melompati tembok pekarangan dan masuk ke pelataran kuil dari atas pohon liu melayang sesosok tubuh. Intuh aku kenapa telat betul seru bayangan itu yang bukan lain dari tiap Siong Giok adanya. Enak saja kau ngomong, kata Ceng Ceng. Tidak dimaki-maki Siong Cujinku sudah bagus, berani ngomel lagi, Siong Giok melirik pada Tiong Giok sambil tersenyum, Oh, kita wajib diomelin, karena pergi ke sini tanpa seizinnya. Tapi dengan jasa yang kita perbuat ini, kesalahan itu bisa ditebus, Tiong Giok tak bisa berbuat apa-apa pada Siong Giok yang nakal ini, Ia pun turut tersenyum, jasa yang kau perbuat itu cukup atau tidak untuk menebus kesalahanmu itu, kalau tidak hektometer, hektometer, apaan? Jasa ini bukan saja cukup, bahkan berlebihan tahu kata Siong Giok. Dan, mari ikut denganku ia mengajak kedua temannya menuju ke arah samping kuil. Di sini terlihat cahaya api keluar dari jendela. Mereka mendekati dengan berindap-indap, tanpa mengeluarkan suara barang sedikitpun. Di dalam sangat terang benderang sedang diluar gelap sekali. Sehingga mereka bisa melihat keadaan di dalam dengan enak sedangkan yang di dalam tak bisa melihat mereka. Di bawah cahaya lilin yang terang benderang Tiong Giok dan kawan-kawannya menyaksikan keadaan di dalam kuil dengan kagum. Karena bukan saja rusak dan kotor seperti yang di ruangan depan, di sini terlihat beg to resik dan aptik. Keadaan dindingnya serba bersih dan terhias lukisan-likisan indah. Lantainya memakai permadani. Di tengah-tengah ruangan terdapat meja dan kursi yang serba lux. Di sebuah kursi yang beralaskan kulit harimau dan terukir indah duduk seorang tua dengan pakaian mendereng. Di belakangnya berdiri empat orang pelayan cantik, di depannya tampak seorang botak membungkukan badan memberikan laporan. Di depan tintu terlihat empat pemuda menyoren pedang dengan gagahnya. Keadaan ini membuat Tiong Giok kaget sekali, karena ia mengenal orang tua itu adalah Liok Jiehwi, sedangkan si botak bukan lain dari tukang lowak yang pernah ditemukannya di gangbuntu. Sambil mengusap-usap jenggotnya Liok Jiehwi tersenyum-senyum dan berkata dengan keras. Bagus. 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 Engkau memang pandai dan cekatan, tak sia-sia jerih payahku mendidih kalian dalam beberapa bulan ini. Tapi kau harus tahu Intiong Giok manusia cerdik, akalmu hanya berlaku satu kali saja, lain kali tidak bisa dipergunakan lagi padanya. Kecuali itu sejak hari ini kularang engkau berkeliaran lagi di dalam kota, kalau diketemukannya bisa berabik untuk semua, mengerti si botak mengangguk-anggukkan kepala, jangan khawatir, aku pun berpikir begitu. Maka tugas mengawasi bocah itu sudah kuserahkan pada Lawet Ho, ia pasti menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu baru baik kata Liok Jiehwi sambil tersenyum. Jam berapa sekarang? Tanyanya pada pelayan-pelayan di belakangnya. Lebih kurang jam 1 pagi, jawab seorang pelayan dengan cepatnya. Oh sudah pagi, katanya Seraya bangkit dari kursinya dan memanggil keempat pemuda yang sedang menjaga pintu. Mari sini empat pemuda itu dengan penuh hormat maju kehadapan Liok Jiehwi dengan hormat sekali. Sungguhpun kalian baru beberapa bulan saja menjadi muridku, tapi ilmu pelajaran yang ku berikan kepadamu sudah cukup banyak. Sehingga kepandayan kalian sudah boleh dipakai untuk menundukkan orang-orang kenggau yang biasa inilah kehebatan dari ilmu pedang kengtian citsu. Tapi sayang sekali ilmu ini baru bisa mendatangkan kehebatan kalau dimainkan berdua, sebaliknya tidak ada kemampuannya bila mana dimainkan seorang diri. Bukankah Suhu pernah mengatakan ilmu ini bisa dipelajari seorang diri, tanpa mengurangi kemampuannya? Tanya salah seorang pemuda itu. Menang benar. Tapi buku yang ku dapati ini kurang lengkap, sehingga aku tak bisa memberikan pelajaran yang khusus untuk seorang-seorang. Inilah kekurangannya dari buku yang ku miliki ini. Kenapa Suhu tidak mencari buku yang lengkap? Tanya seorang pemuda lainnya. Kemana aku harus mencarinya? Tanya Liok Jiehwi sambil menarik nafas. Bukankah beberapa tahun yang lalu buku itu tersebar luas di kota Kim Leng? Tanya pemuda tadi. Benar jawab Liok Jiehwi. Semua dari buku itu sama seperti yang ku miliki, yakni tidak sempurna. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran ilmu pedang ini sengaja dihilangkan, membuat seorang yang bagaimana berbakat dan rajim pun tak bisa mempelajarinya seorang diri. Hal ini membuatku sedih bercampur gusar pada penulis buku yang curang itu, tapi apa mau dikata, semuanya ini maunya takdir, kalau begitu jago-jago keng ou yang memperoleh buku kengtian citsu di kota Kim Leng pun tak bisa memainkan seorang diri benar. Semuanya tidak bisa, yang bisa hanya penulisnya itu seorang siapakah penulis yang licik dan jahat itu suhu. Hahaha penulisnya itu bukan lain daripada Intiong Giok, hal ini mungkin kamu sudah mendengar bukan? Tapi orang yang mungkin kalian belum kenal. Kini ia sudah berada di kota. Lam Ciong, maka kita mendapatkan kesempatan untuk menciduknya dan memaksanya membuat buku yang lengkap. Apakah Intiong Giok adalah pemuda yang tadi senja masuk ke kota ini benar? Dia Intiong Giok adanya bisakah suhu mengijankan kami berangkat sekarang juga? Guna membekuk bocah itu sabar. Intiong Giok biar masih muda kepandainya sudah tinggi, tenaga kalian berempat, belum bisa mengalahkannya, tau kalah menang tak kami pikirkan, pokoknya berilah kami kesempatan membekuknya dan menyerahkan pada suhu aku sebagai guru bertanggung jawab kepada kalian bagaimana aku tak bisa membenarkan tindakan yang terlalu gegabah ini. Tenanglah dan gunakanlah kecerdikan mengatasi soal ini, caranya suhu hahaha soalnya teramat mudah. Di antara mereka terdapat dua orang tua itu dapat kita jadikan sandaran, Intiong Giok pasti mau menebusnya dengan kengtian citsu yang sempurna itu keempat pemuda itu menjadi girang mendengar penjelasan itu. Bolehkah kami turun tangan sekarang juga jangan nafsu, tenanglah. Tunggu sampai Lawet Hou kembali baru bergerak, kata Liok Jiehwi. Sehabis berkata ia merapikan pakaiannya. Kini sudah pagi, kalian boleh istirahat, aku masih mempunyai sesuatu urusan yang perlu diselesaikan sekarang juga dengan berlenggang kangkung. Liok Jiehwi keluar dari dalam kuil. Sinar lampu pun menjadi padam, Tiong Giok mengajak kedua temannya mengikuti orang tua itu dari kejauhan. Ku minta kalian kembali ke hotel kata Tiong Giok. Bukankah mereka menantikan Lawet Hou dulu baru bergerak, kata Siaw Bwee. Kita harus sedia peying sebelum hujan, jika begitu kita bersih saja dulu murid-muridnya Liok Jiehwi sekarang juga, biar tak jadi penyakit di kemudian hari, kata Siaw Bwee. Yang perlu kita hadapi adalah Liok Jiehwi dan bukan murid-muridnya itu, kata Tiong Giok. Pokoknya sekarang juga ku minta kalian kembali ke hotel waktu berpisah, Siaw Cujin mendengar sendiri tia-ti aku memesan dengan sangat, untuk mendampingi terus dan menjaga keselamatan Siaw Cujin bukan? Hektometer, sayang perkataan ayahmu itu baru terpikir olahmu sekarang ini Siaw Cujin. Sedari tadi pun sudah terpikir, berpikir sih bisa meninggalkan aku itu. Tiat Kou Nio, jangan berdebat lagi, sekarang juga ku minta kalian pulang ceng-ceng dam saja, Siaw Bwee pun merasa bersalah, mereka mengganggukan kepala dan cepat-cepat kembali ke hotel. Baiklah kita ikuti Intiong Giok yang sedang menguntit Liok Jiehwi menyusuri gili-gili sungai. Ia membayangi musuh dengan jarak tertentu, sehingga tidak diketahui. Beberapa li kemudian tibalah mereka di sebuah perkampungan nelayan. Liok Jiehwi nampaknya sudah mengenal betul seluk-beluk keadaan kampung itu. Ia masuk dengan leluasa, dan keluar lagi bersama seorang nelayan. Menuju ke pinggir sungai, naik ke sebuah perahu yang terus dikayuh ke arah utara. Intiong Giok tidak mau ketinggalan, dicarinya sebuah sampan kecil yang tertambat di sungai itu. Dan mengayuhnya perlahan-lahan tanpa mengeluarkan suara. Sungai yang mereka layari bermuara ke sebuah danau besar. Di tengah-tengah danau terdapat sebuah pulau kecil. Liok Jiehwi menuju ke arah pulau itu dengan mengambil jalan lurus. Karena letak pulau dan perkampungan nelayan tak seberapa jauh, dalam waktu yang tak seberapa lama mereka telah tiba di pulau itu. Kedatangan mereka disambut beberapa penjaga pulau. Liok Jiehwi diam saja diperahu dengan tenang, sedangkan si nelayan berkata-kata dengan penjaga itu. Entah apa yang mereka katakan tidak dapat didengar Tiong Giok. Si pemuda sendiri tahu tidak bisa mendarat seperti Liok Jiehwi, maka itu dikayuhinya sampan ke tempat sepi yang tidak ada penjaganya. Dengan begitu ia mendahului Liok Jiehwi naik ke pulau, dan menyelingap mendekati pos penjagaan. Liok Jiehwi belum mendarat. Sedangkan penjaga pantai masuk ke dalam menuju sebuah benteng tembok melaporkan kedatangannya itu. Tak selang lama dari dalam benteng tampak keluar seorang setengah bayah yang berpakaian sebagai pelajar bersama penjaga pos tadi. Begitu orang setengah bayah itu sampai di pantai dan melihat Liok Jiehwi, wajahnya berubah dengan mendadak. Sambil merangkapkan tangan ia memberi hormat dan berkata, ada kepentingan apa Liok Jiehwi gelap-gelap datang ke pulau ini. Aku ingin bertemu dengan kedua tai siangmu, ketua tidakkah Liok Jiehwi tahu? Kedua tai siangku sedang berpergian? Siau siang seng tak perlu mencari alasan ini dan itu. Aku sudah mengetahui dengan jelas kedua ketuamu ini tidak kemana-mana. Kabarkanlah kepada mereka bahwa kedatanganku ini membawa kabar penting sekali untuk mereka maaf Liok Lociampo. Eh apa yang ku katakan adalah benar, bahwa kedua ketuaku tidak ada di tempat aku cukup mengenal tabiat kedua ketuamu itu. Mereka memang tak senang menerima tamu, tapi terhadapku adalah pengecualian. Hal ini ku harapkan bantuanmu juga, guna melaporkan kepadanya kedatanganku sekarang juga jika Liok Lociampo ingin bertemu juga ikutlah denganku. Hahaha begini harusnya bersahabat kata Liok Jiehwi sambil mencelat ke darat dan terus mengikuti tuan rumah ke benteng tembok. Belum pula mereka masuk ke dalam benteng dari dalam terlihat seorang berbaju kuning menuju keluar. Orang itu begitu melihat Liok Jiehwi berusaha menghindari diri dan mau masuk lagi. Oeyes yang kong sudah lama tidak bertemu, rupanya Diam Diam sudah mempunyai kedudukan baik di pulau ini tegur Liok Jiehwi. Laki-laki berbaju kuning terpaksa membalik badan lagi dan memberi hormat pada Liok Jiehwi sambil tersenyum. Liok Lociampo ee bisa saja nih, sebenarnya sudah lama aku ingin berkenalan denganmu, tapi baru hari ini rupanya niat itu terkabul lima hari yang lalu kulihat engkau berbelanja dengan sibuk di kota Lem Ciong, sebetulnya ingin kupanggil, tapi kau keburu pergi. Aduh, kalau begitu aku kurang hormat dong, maaf deh. Liok Lociampo ee sudah lama menetap di Lem Ciong baru saja sepuluh hari, sahut Liok Jiehwi tersenyum. Kedatanganku ke sini belum melapor pada kedua tai siangmu, maka merasa kurang tenteram. Ku mohon bantuanmu menyatakan rasa penyesalan ini, sebelum aku bertemu dengan kedua ketuamu itu laki-laki berbaju kuning itu mempersilahkan Liok Jiehwi masuk ke dalam benteng dan terus menyuguhkan dek. Ia sendiri menyerep laki-laki setengah baya ke belakang benteng. Inti Yong Jiok melihat tegas bahwa laki-laki berpakaian kuning itu bukan lain dari OEye Tin Hang si banci itu. Ia jadi geli sendiri, jikalau inat pengalamannya dulu menghadapi banci itu, hampir ia tertawa sendiri. Sedangkan OEye Tin Hang begitu sampai di belakang benteng, dengan bersungut-sungut menyesalkan kawannya. Engkau bagaimana sih? Kapan sudah tahu ketua kita tidak mau menemui tamu bukan ia mendesak terus dan tak percaya apa yang ku ucapkan terpaksa ku ajak masuk. Kau harus tahu, tua bangka itu sangat licik dan busuk, kedatangannya pasti untuk tujuan yang tidak baik. Ah jangan bercuriga, pokoknya beritahulah soal kedatangannya pada ketua Inti Yong Jiok berniat membuntu T.OEye Tin Hang, tapi dengan cepat pikirannya berubah. Bagaimanapun dua ketuanya itu akan kesini, lebih baik aku mencari tempat sembunyi. Dan diam-diam di situ menantikan segala perubahan daripada menampakkan diri membuat mereka terkejut tak karuhan. Setelah mengambil keputusan ia celingukan mencari tempat yang baik, tampak ulnya sebuah menara pengintai yang cukup tinggi di depan benteng. Di situ terlihat seorang penjaga sedang bertugas. Cepat-cepat ia keluar dari persembunyiannya, berindap-indap mendekati menara itu dan terus mencelat ke atas tanpa bersuara, sedangkan kepandainya yang dimiliki kini, dipakai menghadapi penjaga semacam itu mudahnya bukan main. Begitu tangannya bekerja, pengawal itu tertotok tanpa berkutik. Dari sini ia dapat melihat keadaan di dalam benteng dengan bebas sekali. Lebih kurang sepemakan nasi lamanya ia melihat sinar obor datang dari jurusan dalam. Makin lama makin dekat hingga membuatnya melihat tegas. Delapan bocah-bocah kecil dengan bersenjata pedang, mengawal dua bocah kecil lainnya. Tiong Giyok mengenali dua bocah yang diiring itu adalah Hek Pek Siang Yau, Nabeng Sye dan Laus Yun Kim. Dengan gagah suami istri itu masuk ke dalam benteng, barisan pengawal yang menjaga pantai berbaris dengan rapi di bawah komando laki-laki setengah bayah tadi. Yang rendah Sio Lem Siong memberi hormat pada J.E.W.I.Tai Siang, belum lagi ia selesai bicara, Laus Yun Kim yang berangasan sudah membentaknya, engkau bernyali besar, berani mengajak orang luar masuk ke dalam benteng ini-ini. Sio Lem Siong membela diri dengan wajah pucat. Sebab, sebab, tutup mulut. Kesalahan ini tak dapat aku ambuni. Pengawal ringkus dia seru Laus Yun Kim dengan bengis. Dua bocah bersenjatakan pedang maju ke depan menjalankan perintah. Pada saat inilah Liok J.E.W.I.Tai menampakan diri. Ia memberi hormat terlebih dahulu pada cuan rumah, lalu membuka mulut. Tua So jangan marah, ini bukan kesalahannya aku, Liok Tua Kau ketawilah. Engkau bicara di mana? Apakah kau ingin membuat kamu malu di depan anak buah ini? Kata Laus Yun Kim dengan ketus. Tidak, sekali-kali tidak. Aku hanya memohon sedikit muka darimu, agar orang ini diampuni. Baiklah kata Laus Yun Kim dengan nada dongkol. Apa maksudnya datang kemari? Ada sebuah kabar penting yang hendakku sampaikan kepada Tua Kau dan Tua So. Kata Liok J.E.W.I.Tai dengan tersenyum-senyum. Sedikitpun ia tak merasa tersinggung atas sikap tuan rumah yang berangasan itu. Kabar apa tanya Laus Yun Kim dengan ketus? Yakni ekor peristiwa Hoai Giyok San, hektometer. Soal di Hoai Giyok San. Engkau masih ingat kejadian itu? Hihihi rupanya Tua So masih dendam dan tak bisa memaafkan kesalahanku itu. Baiklah ku terangkan maksudku kesini yakni buat memberi kabar penting untuk menebus kesalahan itu, hektometer. Jadi engkau berasa punya kesalahan kepada kami E.J.Nabengsia yang sejak tadi diam-diam saja. Setiap orang tidak luput dari kesalahan, artinya maju bukan? Ku akui waktu di Hoai Giyok San mempunyai niat untuk menyerahkan dua pedang mustika itu. Tapi ku yakin pula setiap yang datang kesana mempunyai niat yang seperti ku juga, betul tidak? Yang lucu kita yang berkelahi orang lain yang mendapat untung untuk apa kau menyebut-nyebut soal yang sudah lampau tanya Nabengsia. Tau aku jangan mengira soal Hoai Giyok San sudah beres. Hihihi, masih ada ekornya kata Liok Jiehwi. Apa ekornya bentak Laus Yun Kim? Aku bermaksud baik untuk menyampaikan kabar penting ini, tapi sikap To'ako dan To'aso demikian macam, membuatku tak bisa mengatakan apa-apa lagi sehabis berkata Liok Jiehwi membalik tubuh, hendak berlalu. Stop seru Laus Yun Kim. Apakah To'aso tak mengijankan aku pulang? Biar tempatku semacam ini, tapi tak kuijankan sembarang orang keluar masuk senaknya mengerti. Sebelum engkau terangkan sejelas-jelasnya ekor peristiwa Hoai Giyok San, jangan harap bisa berlalu senak hati habis sikapmu itu seperti menghadapi musuh saja, maka lebih baik ku pulang saja pokoknya ku minta engkau menjelaskan. Ingat ini tempatku ancam Laus Yun Kim. Tapi sikap To'ako dan To'aso begitu macam, seolah-olah tidak percaya saja, mana mau aku menjelaskan, Liok To'ako jangan gusar, sebagai sahabat lama tentu tahu tabiat istriku ini, ku harap engkau jangan marah kata Nabeng Sye. Mana berani aku marah-marah, nah bicaralah, desak Nabeng Sye. Baiklah, kata Liok Jyehwi, aku mendengar kabar bahwa kedua pedang pusaka yang terdapat di daerah Hoai Giyok San jatuh ke tangan seseorang, orang itu siapa tanya Nabeng Sye. Kalau ku sebutkan, To'ako dan To'aso bisa kaget sendiri, ia akan datang mengobrak abrik pulau hiyu ini, Liok Jyehwi sengaja tak meneruskan perkataannya, menunggu reaksi si pendengar. Laus Yun Kim jadi geregetan menghadapi tamunya yang licik ini, ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali bersabar, karena ingin mengetahui siap orang itu yang ingin mengobrak abrik sarang mereka. Liok To'ako perkenalan kita bukan sekarang-sekarang saja, engkau harus tahu sendiri tabiat istriku, tak perlu diambil di hati akan sikapnya tadi, Nabeng Sye mulai melunak dan bersikap ramah. Sejujurnya seumur hidup kami tidak ada yang kami takutkan, tapi mendengar perkataanmu barusan, membuat kami ingin tahu siapa manusia yang berani membuka mulut lebar itu Nato'ako, kabar ini ku ketahui secara kebetulan saja, bila mana tidak aku pun tak bisa tahu, Liok Jyehwi masih tetap belum mau menerangkan dengan jelas. Atas kebaikanmu ini ku haturkan terima kasih, kata Nabeng Sye. Atas ini tak perlu To'ako mengaturkan terima kasih, kata Liok Jyehwi. Sudah sepantasnya aku mewartakan kabar ini pada Jyehwi. Ya kabar apa bentak Lao Tsun Kim dengan gusar. Soalnya begini, Liok Jyehwi mulai mengarang cerita yang tidak-tidak. To'ako dan To'aso mungkin tidak tahu, pedang pusaka yang diperebutkan kita tempoh hari jatuh di tangan Inti Yong Giyok. Hahaha jadi bocah itu yang kau maksud mau mengobrak abrik tempatku ini, tanya Lao Tsun Kim. To'aso jangan pandang enteng kepadanya, kata Liok Jyehwi, dengarkanlah dulu ceritaku. Inti Yong Giyok sekarang bukan seperti Inti Yong Giyok yang dulu. Ia sudah lihai sekali, karena telah mempelajari kengtian citsu secara sempurna. Bahkan telah menjadi ahli pedang kelas wahid. Soal ia lihai tidak kuhiraukan, yang membuatku sakit hati adalah perbuatan curangnya, kenapa curang tanya na Beng Xieh. Apakah To'aso tidak tahu, sejak kengtian citsu meluas di dunia Kang O, berbagai cabang persilatan mempelajari ilmu itu dengan tekun. Sehingga dalam waktu singkat ini mereka telah mendapatkan suatu hasil yang boleh juga. Maka itu kalau kita jalan-jalan di dunia Kang O bisa melihat pasangan-pasangan muda berjalan bersama-sama kesana kemari. Tahukah, kenapa mereka berjalan berpasangan karena mereka meyakinkan kengtian citsu dengan berdua dengan begitu kedasyatannya ilmu pedang itu baru bisa dikembangkan bukan? Apakah Nat Go Ako mempelajari ilmu pedang itu berdua juga dalam buku itu sudah jelas diterangkan. Ilmu pelajaran itu harus dipelajari berdua bukan itu salah, yang benar semua kaum bulim kena ditipuin Tiong Jiyok kata Lyok Jiehwi. Ia menulis buku itu tidak lengkap, sedangkan untuknya sendiri adalah yang lengkap. Na Beng Xie dan Lao Sun Kim setengah percaya setengah tidak keterangan tamunya yang licik itu. Dari mana engkau bisa memastikannya berlaku curang? Mulap pertama aku pun tidak menyangka buruk pada pemuda itu, dan mempelajari kengtian citsu dengan tekun, tapi bagaimana aku pelajari ada beberapa bagian yang tidak bisa merangkai satu sama lain. Mulap pertama kuanggap pelajaran itu memang sukar dimengerti dan harus sabar menyelaminya. Tapi tak kira bocah itu dalam waktu singkat sudah begitu pandai dan lihai, semua ini karena ia memiliki buku yang lengkap dan sempurna kelihayannya itu dibesar-besarkan saja, padahal belum tentu begitu kenyataannya kata Na Beng Xieh. Tadinya kuanggap memang begitu, tapi ku dengar lagi berita selanjutnya dengan seorang diri Intiong Jiyok untuk membuat orang-orang poktian pangkocar kacir. Mungkinkah terjadi hal itu untuk membuktikan soal ini aku membuang waktu lama sekali, dan baru bisa bertemu dengannya di kota Lem Xieh. Apa yang dikatakan orang-orang Kang Ong soal kelihayan pemuda itu sedikit pun tak salah, ia telah memiliki kepandayan yang benar-benar luar biasa, HMM, bocah itu, bocah itu berada di kota Lem Xiong tanya Lao Xiong Kim. Benar, tujuannya yakni untuk menaklukan kalian berdua kalau dipikir panjang, bocah itu tidak punya permusuhan apa-apa dengan kami, kenapa mau mengobrak abrik tempat ini kata Na Beng Xieh. Karena waktu terjadi perebutan pedang pusaka atau Ako dan Toa Soi ikut serta bukan? Nah setiap yang ikut memperebutkan pedang itu satu persatu akan dihantamnya, panggil dia kemari, aku tidak takut teriak Lao Xiong Kim. Toa Soi jangan gusar apa yang kukatakan ini adalah benar dan tak salahnya berlaku waspada, hitung hiuteng sebelum hujan sedia peying, hektometer, menghadapi bocah semacam itu tak perlu berjaga-jaga Toa Soi jangan memandang enteng, zaman ini hanya dia yang pandai kengkian citsu secara sempurna. Tak perlu menunggu ia datang, aku bisa mencarinya di kota Lem Xiong, kata Lao Xiong Kim. Anak-anak siapkan perahu perintahnya saat itu juga. Buat apa begitu bernafsu, kalau ia mau datang kemari, tak perlu kita mencarinya, cegah Na Beng Xieh. Lao Xiong Kim yang berangasan, mana mau mendengar nasihat suaminya lagi, ia mau berangkat saat itu juga. Toa Kota usah tergesa-gesa, untuk menghadapinya aku mempunyai satu akal baik, akal apa tanya Na Beng Xieh. Liu Jiehui segera membisiki Na Beng Xieh dengan perlahan, setelah itu tuan rumah membisiki istrinya. Kemudian dipanggilnya Oe Ye Tin Hang dan memesannya beberapa patah kata. Lekas jalankan perintahku ini Oe Ye Tin Hang dengan tergesa-gesa meninggalkan ruangan itu, berlari keluar. Dan tak selang lama dari empat penjuru terdengar genta berbunyi, disusul dengan terlihatnya cahaya api yang terang-benderang di empat penjuru, dalam waktu sekejap saja pulau kecil itu sudah menjadi ramai dan gaduh serta tegang. Melihat kejadian ini, Tiong Giyok tahu bahwa kehadiran dirinya siang-siang sudah diketahui Liu Jiehui yang licit itu. Baru tubuhnya mau pindah ke tempat lain. Liu Jiehui sudah bergelak-gelak dengan keras, na to aku bagaimana? Percaya tidak akan kata-kataku Na Beng Xieh dan Lao Sun Kim bersama dengan delapan bocah-bocah kecil dengan cepat memburu ke arah menara pengintai. Liu Jiehui mulutmu beracun sekali, kata Intiong Giyok. Namun jangan harap kau berhasil meminjam bolok membunuh orang kata Intiong Giyok seraya mencelat pergi, gerakan tubuhnya luar biasa sekali, membuat Hek Pek Siang Yau terheran-heran. Bocah, engkau jangan bermulut besar, biar bagaimana engkau tak bisa meninggalkan pulau dalam keadaan hidup, jawab Liu Jiehui. Kejar teriak Lao Sun Kim. Intiong Giyok toh tak mau ribut, ia berlari dengan cepat ke tempat di mana perahu ditambat. Begitu ia sampai hatinya menjadi mencelos, karena perahunya sudah hilang. Sedang pengejar susul-menyusul sudah tiba di belakangnya. Bocah Sin, perahu sudah kusimpan ke tengah-tengah danau. Kecuali terbang jangan harap bisa meninggalkan pulau ini ejek na beng siye. Intiong Giyok sedikit pun tidak takut menghadapi Siang Yau, tapi ia tahu bila mana terjadi perkelahian antara dia dengan Siang Yau yang untung adalah Liu Jiehui. Maka itu ia berlari lagi menghindari perkelahian. Karena ia sadar, Liu Jiehui ingin memperalat Siang Yau untuk kepentingan dirinya, di samping itu ia pun ingin menggunakan tenaga Tiong Giyok untuk menyingkirkan Siang Yau. Dengan begini ia bisa bebas dan tidak khawatir pada siapa-siapa lagi, guna merampas pedang dari tangan Tiong Giyok. Siang Yau mengejar terus, sedangkan Liu Jiehui tidak henti-hentinya menghasut suami istri itu. Intiong Giyok untuk apa berlari-lari seperti maling kesiangan, kau kira bisa lolos dari tangan Hek Pek Siang Yau yang tersohor lihai na beng siye tidak termakan provokasi itu, tapi lau syun kim lain dengan suaminya, amarahnya menjadi-jadi, maka dikejarnya pemuda kita dengan sekuat tenaga. To'aso hati-hati, ilmu pedang bocah ini lihai sekali seru Liu Jiehui. Tiong Giyok tidak kenal keadaan, tak selang lama dirinya kena dikejarnya rumah yang terus melakukan serangan dengan kedua bilah pedangnya secara bengis. Tiong Giyok mengandalkan pelingannya yang lihai mengetahui bagian dadanya diserang musuh, maka dengan mendadak ia berhenti berlari, dan membungkukan tubuh menghindarkan serangan. Lau syun kim kelewat bernafsu kurang mengontrol dirinya, maka menyelonong terus ke depan dan jungkir balik terganjel tubuh lawannya. Saat itu kalau Tiong Giyok mau berlaku kejam, orang si lau itu akan berhenti menjadi orang di bawah hiat sialengnya yang ampuh. Nabeng siye yang menyaksikan kejadian ini hampir-hampir berteriak bahwa kagetnya. Tapi Tiong Giyok tidak menurunkan tangan melakukan serangan, tubuhnya berbalik dan lari lagi. Pengejar berkelebat-kelebat dari empat penjuru, dalam sekejap Tiong Giyok telah terkepung. Kenapa lo siampuai mendesak sekali tanya Tiong Giyok memasang mata? Siang Yau belum menjawab, liok jiehwi telah mendahului. Bocah apa tujuanmu datang ke pulau ini tanpa diundang? Kini apa lagi yang hendak kau katakan? Karena sebaiknya lekaslah menyerah Tiong Giyok tersenyum meringis. Aku ingat jasamu membebaskan aku dari poktian pang dan menghargai engkau sebagai bulim capsah kie. Tapi tak kira sebagai orang tuaan bukan saja engkau tak bisa memberi contoh baik kepada yang mudaan, malahan berlaku sebagai dorna yang mengadu domba sesama orang keng ou demi kepentingan sendiri. Hektometer, sudah tahu dirimu keluar dari poktian pang karena jasaku, kenapa sikapmu memusuhi aku, ini boceng, tidak membalas guna, untuk ini engkau harus mampus, kata liok jiehwi senaknya dan terus membelah tongkatnya menjadi dua pedang. Nah to aku aku sebagai tamu, sebenarnya tak pantas menindak bocah ini, tapi perbuatannya kelewat kurang ajar, ku mohon diberi izin menghajarnya sekarang juga. Liok jiehwi sengaja mengatakan demikian dan bersikap mau menyerang padahal aksinya itu hanya gertakan saja. Akal liciknya ini benar-benar membawa hasil, lau syun kim yang berangasan merasa mangkel kena dijungkalkan ia mau membalas dendam. Dan tak mau didahului tamunya. Sabar serunya. Ini adalah tempatku, tak perlu engkau turun tangan, kami masih sanggup membekuknya, digapainya empat bocah kecil yang berpedang. Dan disuruhnya mereka melawan tiong giok. Empat bocah itu manggut-manggut dan terus memecahkan diri, dua ke kanan dua ke kiri. Dengan tak diduga-duga empat bocah ini melakukan serangan dengan berbareng, yang kiri melancarkan jurus dua pedang melintas di utara, yang di kanan melancarkan jurus permukaan luar menyambung awan. Dua jurus ini adalah gerakan maut dari kengkian citsu. Menyaksikan kelihayan bocah-bocah kecil yang berbakat besar ini, timbul rasa sayang tiong giok pada mereka. Dengan tersenyum ia menggerakan serasang lengannya, melancarkan jurus tujuh keindahan yang bergabung, mematahkan serangan-serangan bocah kecil itu. Ia bergerak belakangan tapi serangannya lebih dulu sampai dari lawan-lawannya. Lagi pula ilmu kepandainya telah tinggi jauh dari bocah-bocah cilik itu. Maka biar bertangan kosong ia tetap lebih hunggul banyak, dan dalam waktu segerakan saja, keempat bocah-bocah cilik itu susul-menyusul dilucuti senjatanya tanpa berdaya. Bocah-bocah itu yang tampaknya mungil-mungil, terpaku dengan keheran-heranan seperti terkesima. Kalian masih kecil sudah punya kepandayan kengtian citsu dengan baik. Pedang kalian kena kulucuti, karena kalian melakukan kesalahan. Pertama empat orang maju berbareng dengan dua jurus, daya serangannya kurang kuat dan ampuh, seharusnya memakai empat jurus sekaligus, kedua jurus yang barusan seharusnya dipakai menyerang ke atas dan ke bawah, tak boleh rata seperti barusan, nah ingatlah baik-baik. Keempat bocah tampaknya masih ragu, tanpa bilang apa-apa lagi mereka memungut pedangnya masing-masing dan mundur teratur. Menyaksikan kejadian ini Laos Yun Kim naik pitam, dengan keras ia membentak. Bocah keparat, coba pecahkan seranganku ini tubuhnya dengan kecepatan kilat melompat ke udara, dengan sedikit gerakan pinggangnya ia menukik turun membawa serangan dahsyat dengan jurus dua pedang melintang di udara. Satu jurus yang serupa dengan kengtian citsu, seperti yang digunakan bocah-bocah tadi. Tapi berubah begitu hebat dan luar biasa daya serangannya. Tiong Giyok menatap ke atas dengan perasaan kagum, ia tak berani gegabah seperti menhadapi bocah-bocah tadi. Kaki kirinya dengan cepat bergerak ke samping, lengan kanannya serentak menghunus hang siat kiam. Kemilauan sinar pedang pusaka membuat Tel Iok Jiehwi dan Nabeng Sie terkesiap. Demikian pula dengan Laos Yun Kim, ia tak bisa menarik lagi serangannya. Maka itu pedangnya sekali bentrok telah menjadi patah. Tubuhnya pun turun. Terus mendekat pedang pusaka yang luar biasa itu. Ia tak berani membuka mata lagi, pikirnya akan mati terbelah detik itu juga. Siu Kim, teriak Nabeng Sie. Ia mencintai istrinya melebih dirinya sendiri. Kini ia harus menyaksikan kematian istrinya tanpa berdaya, ia merasa sedih sekali dan putus asa. Ia memeramkan Matu dengan berduka. Tapi di luar dugaan Xiang Yau sekali lagi Tiong Giok berbuat baik, ia menarik pedangnya ke samping dan membiarkan bahu kirinya ke tempat pedang buntung musuhnya, sehingga terluka dan berdarah. Laos Yun Kim sangat lihai, begitu pedangnya menyerempet musuh, segera bersalto dan turun di bumi dengan Matu menuding seolah-olah ia tidak percaya musuh itu berlaku murah kepadanya. Biarpun lukanya mengeluarkan darah, tak membahayakan jiwa, maka Tiong Giok tak menghiraukannya barang sedikitpun. Ia memasukkan pedangnya ke dalam serangka. Lalu merangkapkan tangan memberi hormat kepada nyonya rumah, dengan sejujurnya jurus yang dilancarkan lociam poe sudah sempurna sekali dan tak bisa dipecahkan. Aku mengandalkan ketajaman pedang pusaka inilah baru berhasil menyelamatkan diri, Laos Yun Kim masih menjublek seperti patung, seperti mendengar seperti tidak mendengar apa yang diucapkan lawannya. Sedangkan Na Beng Sye sewaktu membuka matu kembali, melihat istrinya tidak kurang suatu apa, segera berjingkrakan dengan girangnya. Di peluknya seng istri sambil menanya dengan telatan, Siung Kim kau tidak kenapa napalau Siung Kim menjadi sadar begitu saja terpeluk suaminya. Hektometer, apakah hengkau menyesal aku tak mampu siang-siang Siung Kim apa maksudmu berkata begitu? Lihatlah bocah ini akan kuhajar, biar hatimu menjadi puas Hektometer, barang siapa berani mengganggu barang seujung rambut dari insiauh hiap ini harus berhitungan dengan ku, kata Lau Siung Kim. Apa? Bagaimana tanya Na Beng Sye merasa serba salah menghadapi istrinya ini? Lau Siung Kim menoleh ke arah Lyok Jyehwi. Orang si Lyok, bagaimanapun engkau adalah tamuku, maka tak bisa aku berlaku kurang pantas padamu. Tapi kalau lain hari engkau berani memijakan kaki ke pulau ini, tiada ampun bagimu Lyok Jyehwi adalah orang cerdik, ia mengerti ayah yang dialami nyonya rumah barusan. To'aso apa artinya budi sekecil itu? Sampai harus mengusirku pergi tutup mulutmu jangan sampai aku membalik muka sekarang juga, lenyaplah dari sini baik, baik, aku segera pergi. Ingat sejak hari ini aku tak mau kenal lagi dengan manusia licik sepertimu. Engkau tukang tipu yang pandai mengadu domba sesama orang Kang O. Engkau mengatakan In Siou Hiyap datang untuk mengobrak abrik tempat ini, nyatanya mana ini, ini, sebab, jangan banyak mulut lagi, pergilah lekas. Kalau merasa kurang puas engkau boleh mengumpulkan kawan-kawanmu, aku menanti setiap saat kata lau syukin dengan mendelik. Siapkan perahu dan bawa dia pergi teng. Teng, teng terdengar bunyi genta tiga kali, ini adalah isyarat bahaya telah berlalu. Perahu-perahu pun berkumpul lagi di pantai. Dengan diiringi empat bocah kecil, Yeok Jiehwi diantar sampai ke perahu. Ia tersenyum dingin atas perlakuan cuan rumah, tapi tak berani berkata apa-apa lagi. Lao Tsun Kim memandang Tiong Jieok sambil tersenyum. In Siou Hiyap aku mengaturkan banyak terima kasih atas kemurahan hatimu. Bila mana tidak, mungkin aku sudah menjadi setan gentayangan. Lao Tsun Pue jangan berkata begitu, semua ini gara-gara Liok Jiehwi yang jahat itu, kata Tiong Giyok. Seraya menuturkan bagaimana ia menguntip si dorna itu dan sampai di pulau Hiu ini. Atas kelancanganku ini aku minta dimaafkan, jangan berkata begitu, biarpun orang-orang Cenggau menganggap Hekpek Siang Yau sebagai momok yang kejam. Tapi di dalam hal memberdakan antara budi dan dendam kami punya garis yang tegas. Maka kebaikanmu itu biar bagaimana tak bisa kurupakan. Andai kata di belakang hari In Siou Hiyap membutuhkan bantuan kami, biarpun menerjang lautan api kami bersiap sedia. Kini berilah muka dan mampir di tempat tinggalku, melihat kesungguhan dari tuan rumah, Tiong Giyok tidak berani menolak, maka ia mengikuti masuk ke dalam rumah. Dan dipersilahkan duduk di sebuah aula yang luas dan terang-benderang karena banyaknya lilin yang dipasang. Beberapa pelayan datang membawa obat luka, Tiong Giyok diobati secara telatan sekali, membuatnya merasa syukur dan terima kasih. O. E. Y. Tin Hang menghampiri sambil memberi hormat, lagaknya tidak seperti dulu, mungkin dikarenakan tambah usia sifatnya pun jadi berubah. Berikutnya Siou Lem Siong datang memberi hormat seperti yang dilakukan Ban Chi tadi. Setelah beres kenalan, hidangan dan minuman berturut-turut datang. Dan terjadilah pesta secara mendadakan dengan meriahnya. Sambil makan dan minum Lau Siong Kim maupun Na Beng Siye tak henti-hentinya bertanya ini itu pada tamunya. Tiong Giyok tanpa ragu-ragu menceritakan segala pengalamannya dengan jujur, sehingga cuan dan nyonya rumah merasa puas. Jadi orang tuamu ada di Lem Siong. Ku pikir daripada dibawa ke Kiu Yang Sia, lebih baik dibawa kemari kata Lau Siong Kim. Soalnya bukan menolak nih, kata Tiong Giyok. Aku sudah berjanji dengan Tong Cian Li akan membawa ibuku ke sana, atas kebaikan Jie Wielo Chiampo Eiku haturkan banyak terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dan alasan Tiong Giyok, Siong Giyok tidak mendesak lagi. Perjamuan atau westa itu berlangsung sampai terang tanah, In Tiong Giyok pun baru diperkenankan pulang oleh tuan rumah. Dengan rasa berat mereka melepaskan Tiong Giyok pulang, tapi memesannya berulang-ulang agar pemuda itu sering-sering datang ke tempatnya. Atas ini Tiong Giyok mengaturkan terima kasih dan terus naik perahu meninggalkan pulau itu. Sesampainya di hotel, merasa heran sekali, karena melihat banyak orang yang berkerumun, melongok-longok ke bagian belakang dari hotel Huopeng. Cepat-cepat ia melangkah ke dalam. Pemilik hotel begitu melihat dirinya segera menyambut dengan tesenyum dan membungkuk-bungku. Kongcu kasihanilah kami, hotel ini adalah sumber pencaharian kami yang sebenar-benarnya, maka tolonglah kami, memang kenapa kemohon dengan sangat agar Kongcu mau pindah dari penginapanku ini, rata pemilik hotel. Soal pembayaran jangan dipikirkan, tolonglah kami sebenarnya apa yang terjadi dan membuatmu memaksa kami pindah dengan mendadak begini soalnya, kawan-kawanmu membuat ribut dan berkelahi, aku takut, kerembet-rembet, kata pemilik hotel dengan terbata-bata. Oh begitu, kata Tiong Giyok. Dan cepat-cepat membalik tubuh menuju ke belakang. Saat ini kebetulan sekali Ceng-Ceng keluar. Sebenarnya apa yang telah terjadi di hotel ini oh, soal kecil yang tak berarti, jawab Ceng-Ceng. Tapi pemilik hotel sengaja membesar-besarkan dan ketakutan tak keruan, bukannya kami mengusir, tapi minta tolong, rata pemilik hotel. Ini terpaksa kulakukan karena, karena takut balasan mereka, tentunya orang-orang Liu Jieui, benar sahur Ceng-Ceng. Xiao Chu Jin tak perlu khawatir, segala cecungguk-cecungguk semacam itu biar datang terlebih banyak lagi aku masih sanggup mengikatnya. Mari masuk, mereka menantikanmu dengan cemas yang kau tak usah khawatir, soal ku pasti takkan meremlit-remlit dirimu, hibur Tiong Giyok pada pemilik hotel. Soal pindah harus kudamaikan dulu dengan kawan-kawanku. Terima kasih, terima kasih, pemilik hotel berulang-ulang memberi hormat dengan terbungkuk-bungku. Di dalam kamar tampak ibunya, Tiong Giyok sedang memperbincangkan soal dirinya yang tidak pulang semalam suntuk. Begitu ia melangkah masuk, mereka menjadi girang, dan menanya ini itu secara melip. Dengan penuh kesabaran Tiong Giyok menuturkan apa yang dialaminya secara ringkas tapi jelas. Kupikir engkau kemana pergi begitu lama, kiranya pergi ke pulau hiu segala, Tiong Giyok sedikit menggerendeng. Kalau ku pikir kejadian semalam seperti mimpi saja, di sana aku bertempur, tak taunya di sini pun kamu bertempur, kata Tiong Giyok. Ya waktu itu aku seorang diri menghadapi empat musuh, keadaan benar-benar gawat sekali. Untunglah Ceng-Ceng dan Xiao Bue keburu datang. Sehingga dalam waktu sekejap kami berhasil membunuh dua musuh. Yang dua lagi segera lari. Waktu mau terang tanah tiba-tiba Liok Jiehwi sendiri yang datang, ku pikir akan terjadi lagi perkelahian, tak kira orang tua licit itu tak mau berkelahi, ia hanya membawa mayat anak buahnya, pergi dan tak datang lagi, untung Xiao Chu Jin berlaku cerdik, kata Ceng-Ceng. Dan bisa menebak kehendak musuh, kalau mengikuti Kera, Tiat Kou Nio kita pasti terjebak siasat busuk Liok Jiehwi. Bangsat itu pasti sudah mengetahui bahwa jejaknya diikuti kita, sengaja ia meninggalkan kuil tua untuk memancing Xiao Chu Jin pergi, diam-diam ia menyuruh anak buahnya datang kemari. Untung kami keburu pulang, kalau tidak entah apa yang bakal terjadi atas diri ibumu, Tio Ma dan Wan Kou Nio Oh, pantasan pemilik hotel itu ketakutan sekali, kata Tiong Giyok. Kiranya terjadi perkelahian yang memakan korban jiwa, kalau begini biar bagaimana kita harus pindah dari hotel ini, tampang bangkai pemilik hotel yang ketakutan itu menyebabkan sekali, kata Ceng-Ceng. Pagi-pagi buta sudah mengebah kita pergi, biar saja kita di sini, agar dia ketakutan setengah mati tak bisa berlaku begitu, iya pedagang yang menyayangi sumber pencahariannya, kalau kita berkelahi terus di sini, hotelnya ini bisa tak laku, sama dengan memecahkan mangkuk nasinya bukan sebaiknya peristiwa di sini, oh asti sudah tersebar luas ke seluruh kota Lempiong, mana ada penginapan yang mau menampung kita lagi, kata Wan Ji He. Oh, ku ingat siang ia menawarkan tempat, tidakkah lebih baik kita ke sana, kata Tiong Giyok. Jangan khawatir manusia semacam siang iau, semibarang waktu bisa berbalik pikir dan merepotkan kita, Wan Ji He memprotes. Tapi sebagai orang kenamaan di dunia Kang O, ku yakin siang iau bisa dipercaya. Wan Ji He menggelengkan kepala. Kita harus menjaga sesuatu yang diluar dugaan dan bercuriga atas kebaikan orang. Ada suatu tempat yang indah dan aman, letaknya tak seberapa jauh, di mana tanya Tiong Giyok. Di kuil tua sarangnya Liok Loko Ai benar, kata Tiong Giyok. Liok Loko Ai yang pasti akan pindah dan takut kita satroni. Baiklah kita nantikan sampai malam baru ke sana, ya kalau pergi sekarang mana bisa. Siobwe belum pulang, kita harus menunggunya, kata Wan Ji He. Memang dia pergi ke mana ia mencarimu, kata Wan Ji He. Sebelum itu sudah berjanji berhasil tidaknya akan kembali di siang hari, Tiong Giyok menggelengkan kepala. Kenapa kau ijankan ia pergi mana bisa ku larang sahut Wan Ji He. Sementara itu pemilik hotel sudah datang lagi dan memohon agar mereka lekas pindah tempat. Sikapnya tidak membuat Tiong Giyok gusar, dengan sabar ia menjelaskan akan pindah setengah malam. Pemilik hotel mau mengerti juga dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil menunggu waktu, mereka telah berkemas-kemas dengan rapi. Haripun perlahan-lahan telah menjadi siang, tapi Sio Bu Wee belum kelihatan matlah hidungnya. Tiong Giyok khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan pada diri gadis itu. Maka ia memesan pada Wan Ji He dan Ceng-Ceng untuk berlaku waspada, ia sendiri segera pergi keluar untuk mencari Sio Bu Wee. Ia tidak berputar-putar ke dalam kota mencari gadis itu, tapi langsung menuju ke dekat kuil tua, di mana tadi mereka berpisah. Lalu ke kampung nelayan yang dikunjungi tadi malam. Ditanyanya nelayan-nelayan di situ kalau-kalau melihat dirinya Sio Bu Wee, tapi semuanya menjawab tidak melihat gadis yang dimaksud. Tiong Giyok menjadi cemas, tambahan hari sudah hampir senja, maka ia tidak melanjutkan mencari si gadis, melainkan pergi ke kuil tua untuk memeriksa keadaan. Ia mendapatkan kuil itu sepi dan kosong, nyatanya Liok Jiehwi telah pergi. Setelah memeriksa keadaan kuil dengan seksama ia pun pulang lagi. Waktu mau memasuki pintu kota, dirinya hampir bersampokan dengan seorang yang tergesa-gesa, ia mengawasi orang itu, hatinya girang dengan mendadak, karena orang itu adalah Ciu Kong.